Kita beralih ke Kabupaten Ketapang, pemirsa bawaslu Kabupaten Ketapang menertibkan alat peragakampanye atau APK pada sejumlah titik karena melanggar aturan dan temuan dari pelanggaran. Selain APK, belum ditemukan pelanggaran lainnya selama proses pilkada di Kabupaten Ketapang. Meski sudah dikoordinasikan melalui LO, namun pemasangan alat peragakampanye atau APK yang tidak sesuai aturan masih tetap terpasang dan tidak dilepas oleh masing-masing paslon, pilkada Kabupaten Ketapang. Pelanggaran tersebut sebagian besar meliputi memasang APK di tiang listrik, memaku di pohon serta pemasangan yang dapat menghalami pandangan pengendara pada sejumlah ruas jalan kota Ketapang. Terhadap pelanggaran tersebut, petugas melakukan pemersihan dengan menertibkan seluruh APK yang dinilai melanggar sebanyak 15 APK yang terpasang. Ketua Bawaslu Kabupaten Ketapang, Dovir, mengatakan karena dipasang melanggar aturan walaupun sudah diingatkan, namun tidak diindahkan dilakukan penertiban yang mendapat pendampingan dari pihak Satpol PP serta TNI Polri. Bersama pemerintah daerah digukung oleh TNI Polri juga sudah melakukan penertiban terhadap APK-APK yang dianggap dipasang tidak sesuai dengan aturan yang ada. Misalkan yang terpasang di tiang listrik, yang terpasang di tempat umum, dan lain sebagainya. Kalau jumlah yang kami tertibkan kemarin itu cuma 15 APK saja, 15 alat pelanggaran kampanye saja yang telah terjadi pelanggaran. Ketua Bawaslu Ketapang, Dovir, menambahkan selain APK hingga saat ini, belum terdapat laporan dari masyarakat terkait pelanggaran dalam bentuk lainnya. Bawaslu Ketapang selama proses pilgada di Ketapang juga belum menemukan adanya pelanggaran.